Hai Sobat Info, Indonesia adalah negeri yang sangat kaya, betapa beruntungnya kita dapat hidup dan menikmati kekayaan alam negeri ini yang sangat luar biasa. Banyak hal yang sebenarnya bisa saja, bahkan tidak berharga, ternyata justru dianggap suatu hal yang berharga bagi orang luar negeri. Nah berikut ini adalah beberapa hal yang mahal di luar negeri, tapi biasa saja di Indonesia. Penasaran bukan? Simak informasinya di Info Gila kali ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan nih, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah video ini. Terutama buat kamu yang baru gabung di channel kami. Dan jangan lupa like-nya ya kalau kamu suka informasi dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Daun pisang Daun pisang biasa digunakan masyarakat Indonesia untuk pembungkus berbagai macam kuliner khas seperti lontong dan juga lempar. Nah daun pisang dapat diperoleh dengan mudah bukan di negara kita? Bahkan tidak perlu membeli nih, jika memiliki pohon pisang sendiri di halaman belakang rumah. Ternyata bagi masyarakat luar negeri, daun pisang merupakan salah satu benda mewah yang cukup sulit diperoleh. Daun pisang di negara Jepang dijual dengan harga berkisar antara 376 sampai dengan 860 yen. Sedangkan di Amerika Serikat dijual dengan harga 13 sampai dengan 18 US dollar. Harga ini bahkan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga daging bukan? Tempe Jika kalian pecinta makanan yang satu ini dan kalian tinggal di Indonesia, maka kalian beruntung. Karena jika tempe di Indonesia dikenal sebagai makanan kalangan kelas bawah, maka di luar negeri justru sebaliknya loh. Dengan uang tak lebih dari 10.000 rupiah, di Indonesia dapat diperoleh tempe berukuran besar yang cukup nih untuk 2 hari. Berbeda di Amerika Serikat, sebuah tempe dihargai senilai 23 US dollar per 200 gram atau sekitar 54.000 rupiah. Sungguh harga yang sangat fantastis bukan? Santan Santan adalah salah satu komponen wajib nih untuk membuat berbagai kuliner berkuah, seperti kari atau gulai. Nah, santan oleh masyarakat Indonesia diperoleh dari perasan kelapa. Dengan uang tidak lebih dari 5.000 rupiah, di Indonesia dapat diperoleh santan yang cukup nih untuk membuat sebuah hidangan porsi besar. Sedangkan di Amerika Serikat, santan atau coconut milk dihargai dengan 10 sampai 40 US dollar atau setara dengan 140.000 rupiah sampai dengan 560.000 rupiah. Jauh lebih mahal dibandingkan susu sapi bukan? Hal ini disebabkan karena di Amerika Serikat bukanlah negara tropis, sehingga cukup sulit nih diperolehnya kelapa. Daun pandan Daun pandan seringkali digunakan sebagai pengherum masakan seperti kolak di Indonesia. Harganya sangat murah dan dapat dengan mudah didapatkan di pasar tradisional bukan? Berbeda di Amerika Serikat, daun pandan sangatlah mahal. Harganya dapat mencapai 18 US dollar. Sedangkan jika membeli satu pohon, harganya mencapai 50 US dollar. Benar-benar harga yang tidak wajar untuk sebuah daun pandan bukan? Rempah-rempah Bukan rahasia umum lagi kan jika rempah-rempah merupakan benda berharga di Eropa dan Amerika. Sebagai negara subtropis, rempah-rempah tidaklah tumbuh di tanah mereka. Harga rempah-rempah berada pada kisaran rata-rata 25 US dollar untuk satu paket lengkap. Atau setara dengan 350 ribu rupiah. Tas Anyaman Belakangan ini, tren tas anyaman memang sedang populer nih di kalangan kaum hawa di Indonesia. Cukup dengan harga 50 ribu rupiah, tas anyaman yang cantik dapat melengkapi penampilan sehari-hari kamu. Di Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya, tas anyaman begitu dihargai loh karena dianggap eksklusif buatan tangan. Tas anyaman di toko mode ternama biasanya ditempatkan khusus bersanding dengan tas-tas mahal lainnya. Berdasarkan penelusuran di Amazon, harga tas anyaman yang bukan dari brand ternama saja, dihargai 20 sampai 40 US dollar atau setara dengan 280 ribu sampai dengan 560 ribu rupiah. Rokok Cukup dengan uang 20 ribu rupiah, kamu sudah bisa membeli sebungkus rokok di Indonesia. Bandingkan saja dengan negara tetangga Singapura. Untuk mendapatkan satu bungkusnya saja, kamu perlu merogoh kocek sebanyak 13 dolar Singapura atau setara dengan 130 ribu rupiah. Rumah tapak Rumah tapak atau rumah pribadi ternyata tidak mudah didapatkan loh, terlebih di negara padat penduduk seperti Hongkong dan Singapura. Hanya orang kaya saja yang punya rumah. Umumnya sih masyarakat di sana tinggal di apartemen. Untungnya orang Indonesia masih banyak yang mampu punya rumah, walaupun di kota besar sekalipun. Nah jadi itu dia guys, beberapa hal yang mahal di luar negeri tapi ternyata biasa saja di Indonesia. Luar biasa bukan? Jadi mesti banyak bersyukur deh buat kalian yang tinggal di negara kita. Kalau kalian punya informasi lainnya silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga nih untuk share ke keluarga kamu dan juga teman kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!